Intro Usai diresmikannya tol Bangkinang Pekanbaru sepanjang 30,9 km oleh Presiden Joko Widodo menjadi harapan baru bagi masyarakat khususnya Kabupaten Kampar dalam penciptaan perekonomian baru Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar Muhammad Faisal menyampaikan semoga tol koridor pendukung Pekanbaru Padang ini dapat tersambung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar bersama unsur muspida Kabupaten Kampar Rabu Siang tampak turut hadir dalam peresmian tol Bangkinang Pekanbaru yang dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo Dalam kegiatan ini Presiden juga disambut secara adat oleh Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar Yusri yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Diresmikannya jalan tol Bangkinang Pekanbaru yang menjadi jalan bebas hambatan pertama di Kabupaten Kampar ini menjadi sebuah harapan bagi masyarakat khususnya Kabupaten Kampar untuk kelancaran distribusi barang dan orang Mungkinan sepanjang 30,9 km yang menghabiskan anggaran 4,8 triliun hari ini juga segera akan kita resmikan kemudian nanti akan disambungkan lingkar Pekanbaru sehingga Dumai Pekanbaru Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang selesainya kapan saya tidak bisa bicara karena memang masih panjang kita harapkan dengan jalan tol yang ada ini kecepatan mobilitas orang, barang, dan jasa semakin baik sehingga menumbuhkan daya saing produk-produk yang ada di Provinsi Rio dan kita harapkan juga bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar Yusri menyampaikan pihaknya sengaja menyambut Presiden Jokowi dengan adat dan barisan nini mamak Kabupaten Kampar karena ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas pembangunan jalan tol yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan selain itu juga ingin menyampaikan pesan bahwa adat istiadat di Kabupaten Kampar masih terpelihara dengan baik Terima kasih banyak Pak Presiden Republik Indonesia Alhamdulillah sudah meresmikan, meruas tol Bang Kinang Pekan Baru, Pekan Baru Bang Kinang kami mengucapkan terima kasih banyak ini adalah suatu kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar dan beliau bahwa Kabupaten Kampar sudah memiliki alternatif jalan yang sangat luar biasa di Kabupaten Kampar makanya hari ini kita menyambut dengan kebesaran Presiden dengan menampilkan adat Kabupaten Kampar jadi rangkaian penyambutan Bapak Presiden memang kita menampilkan bahwa ada alat musik yang dari zaman dulu sampai hari ini tidak pernah berubah di Kabupaten Kampar yaitu celempong dan kolaborasinya kemudian ada satu lagi kegiatan tari pasombaan adat tari pasombaan adat ini diberikan kepada orang tertentu maka tidak salah kalau kita memberikan orang yang nomor satu di Indonesia dan kami mengucapkan terima kasih kita juga selaku Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar menyambut langsung Bapak Presiden tentu ini suatu kehormatan yang kami tidak ada nilainya tidak ternilai dari apapun bahwa adat Kabupaten Kampar memang menjadi jati diri di negia sendiri itu mungkin suatu kebahagiaan yang luar biasa pada hari ini kita bisa menunjukkan bahwa adat istiadat di Kabupaten Kampar datuk-datuk adatnya memang memiliki kesulitan di antara pemerintah daerah, ulama karena adat Kampar ada tiga hal ada ulama, ada pemerintah, ada-adat jadi kalau kita bilang talibu pilintigo memang hari ini dibuktikan kerjasama pemerintah, ulama, dan tokoh-tokoh adat itu yang mungkin satu membanggakan bagi kita semua semuanya mendapat tempat pada peresmian tahun sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Muhammad Faisal mengungkapkan ucapan terima kasih masyarakat Kabupaten Kampar atas pembangunan ruas jalan tol Bangkinang Pekanbaru ini karena ini merupakan bentuk sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan infrastruktur yang terbaik bagi masyarakat dan kedepannya, ia sangat berharap pemerintah pusat untuk tetap meneruskan pembangunan tol Pekanbaru Padang ini hingga tuntas agar manfaat dari ruas tol ini terasa maksimal oleh masyarakat di kedua provinsi ini Ini program pemerintah ya, semuanya tadi sudah sampaikan Pak Jopowi bahwa ini akan menyambung dari Riau sampai ke Sumbar sampai Dumai, sampai ke Sumbar, sampai ke Jambi dan Jawa penuhilah, sebutnya tentu kami sebagai legislatif di daerah mendorong semua ini, apa-apa yang menjadi persiapan-persiapan tentu kita siapkan melalui OPD-OPD yang menyesalukan contohnya PU nanti, apa-apa yang menjadi kendala-kendala di daerah tentu ini akan kita tuntaskan di daerah, karena kewenangannya ada kewenangan daerah ada kewenangan pusat, Alhamdulillah Sola dan di Panjokowi ini akan menyelesaikan semuanya kemudahan tol ini bermanfaat bagi masyarakat tempatan kampar dan umumnya provinsi real Tol koridor pendukung Pekanbaru Padang sendiri terdiri dari 4 seksi yakni seksi 1, Bangkinang Pekanbaru sepanjang 40 km seksi 2, Bangkinang Pangkalan sepanjang 24,7 km seksi 3, Pangkalan Sicincin sepanjang 153,5 km dan seksi 4, Padang Sicincin sepanjang 36 km jika ditotal 4 seksi yakni sepanjang 254 km dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan selamat menikmati